Intro Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku Oke, sesuai judul di video hari ini Gue pengen ngelanjutin buat ngebahas video-video creepy Dan penampakan terseram dari TikTok Karena belakangan ini banyak banget video-video serem yang super creepy Yang layak buat jadi asupan horror kalian As always, buat kalian yang belum nonton 4-4 sebelumnya Kalian bisa tonton dulu, linknya ada di bawah So gak soal lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Kita mulai video hari ini dengan sebuah video yang viral di TikTok belakangan ini Jadi ada sebuah akun TikTok bernama Harry McLary Dan kalau gue amatin, akun doa ini masih baru ya Postingan pertama doi aja itu baru 15 November kemarin Jadi umur akunnya itu kayak baru sebulanan Dan semua video doi itu ngebahas tentang fenomena aneh yang terjadi di dalam rumahnya Dan ada satu video doi yang sempet rame banget di TikTok kemarin Bahkan video doi ini udah ditonton lebih dari 11 juta kali So gue pengen kita tonton dulu videonya bareng-bareng Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi di awal video disitu ada suara yang berasal dari basement rumahnya Dimana suaranya tuh kayak sebuah pintu yang dibuka dan ditutup berkali-kali Padahal di rumah itu dia mengaku kalau gak ada siapapun selain dia dan istrinya Dan kalian juga bisa denger ya Ada suara anjing peliharaan Harry yang menggonggong seperti panik dan ketakutan Dan ketika Harry ngomong hello Tiba-tiba suara pintu itu berhenti Dan langsung ada suara langkah kaki yang bergerak dengan sangat cepat Naik dari basement ke arah tangga Kalian bisa denger dengan sangat jelas ya Suaranya itu kerekam jelas banget di kamera Harry Setelah seminggu berlalu gak ada kejadian aneh lagi di rumah Harry Tapi tiba-tiba kejadian yang sama terjadi lagi Kali ini Harry coba buat berani indiri turun ke basement rumahnya Buat ngecek sumber suara itu Terima kasih telah menonton Tiba-tiba daun pintu itu bisa ngebuka sendiri Dan Harry langsung kabur ketakutan naik ke lantai atas Karena dia udah panik Kejadian di rumah Harry itu gak cuma sampai di dua video yang tadi guys Empat hari kemudian kejadian itu justru terjadi di lantai dua rumah Harry Tiba-tiba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada seorang tiktokers yang bekerja sebagai penerima panggilan emergensi di sebuah kota kecil di Georgia, Amerika Serikat. Selama 6 tahun dia bekerja di situ, dia mengaku kalau Doi itu sering ngalamin hal-hal aneh. Dan juga ngedengar ada suara-suara seperti benda yang bergerak tapi gak jelas sumbernya dari mana. Jadi suatu hari Doi punya ide buat mulai nge-videoin hal-hal aneh itu dan mulai nge-post di akun tiktoknya. So, I'm just sitting at work and I hear things fall in the lobby. Um, not sure. And the lights are off. They were on. Oh, and they're on now. All right, yeah, I'm gonna be done with that. Oh, nope, I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. Oh, what was that? So, I'm at work again. I told her that you know because we're now referring to her. Maybe it's somebody. I don't know. Nobody should be here. There's literally no one here. Mungkin diantara kalian banyak yang bingung ya. Kok kantor panggilan emergency 911? Tapi kok kayak kantornya sepi banget? Bahkan sama sekali nggak ada orang. Tapi ternyata itu normal guys. Buat kantor panggilan emergency 911 di kota-kota kecil, itu biasanya memang yang jaga kadang-kadang cuma satu orang. Karena ya penduduknya nggak banyak. Apalagi video-video yang direkam oleh tiktokers ini biasanya selama dia bekerja sebagai overnight shift. Karena dia kebagian shift malam. Dan di video yang tadi, Brandy bener-bener mengaku kalau doi sendirian di kantor itu sama sekali nggak ada orang lain. Tapi beberapa hari kemudian, tiba-tiba suatu malam, pengalaman horror Brandy di kantornya kayak semakin ekstrim. Di video-video sebelumnya, Brandy tuh sempat nge-videoin lorong yang sama berkali-kali di video-video sebelumnya. Dan di situ nggak pernah ada orang. Tapi di video ini tuh tiba-tiba muncul ada sebuah bayangan hitam. Kayak cuma kelihatan bagian pundak sampai ke tangan aja guys. Sosok itu cuma diam berdiri di balik tembok. Dan nggak lama kemudian sosok itu kayak geser masuk ke dalam ruangan. Seolah sosok itu kayak sadar kalau doi kerekam kamera. Padahal si Brandy mengaku kalau di kantornya tuh sama sekali nggak ada orang malam itu. So, ada seorang tiktokers yang biasanya nge-share video-video make up tutorial. Tapi suatu hari, tiba-tiba doi tuh nge-share sebuah video yang sangat aneh. Doi bilang video itu merupakan rekaman dari kamera CCTV yang ada di sebuah gedung yang usianya udah lebih dari 50 tahun. Suatu malam, alarm keamanan di gedung itu tiba-tiba bunyi. Dan petugas keamanan di situ langsung mencoba untuk ngecek rekaman CCTV. Dan ternyata ada sesuatu yang sangat aneh yang terekam di kamera. Ini nge-share. Ini nge-share. Kalian bisa lihat dengan jelas ya. Di video yang tadi tuh kayak ada sebuah sosok berwarna putih yang kayak terbang melayang di ujung lorong. Bahkan sosok itu terekam di dua kamera CCTV yang ada di dua ruangan yang berbeda. Yang pertama, kamera CCTV-nya tuh kayak mengarah ke sebuah lorong. Dan yang kedua, kamera CCTV-nya tuh kayak ada di dalam sebuah ruangan kantor. Sosoknya tuh kayak orang, tapi ketutup kain dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan gak cuma itu, sosok itu kayak terbang dan kemudian doi tuh kayak masuk balik ke tembok. TikToker sini juga bilang kalau gak mungkin video ini editan. Karena semua karyawan yang ada di gedung itu adalah orang-orang tua. Jadi mereka sama sekali gak ngerti gimana caranya ngedit video. Kalau diperhatiin sih, penampakannya tuh mirip banget sama pocong. Ya gak sih? Tapi video ini diambil di Amerika, guys. So, apakah di Amerika ada pocong? So, ada seorang TikToker singleman yang tinggal di sebuah rumah bersama dengan anaknya yang berusia 5 tahun. Suatu hari, Doi dapet notifikasi dari kamera home security yang ada di ruang tamunya. Pas jam setengah satu malam, kayak terekam ada sesuatu yang bergerak naik dari basement rumahnya. Kalian bisa lihat ya, di video yang tadi tuh kayak ada sebuah asap putih yang naik dari basement rumahnya ke arah lantai atas. Dan setelah Doi post video yang tadi, banyak viewersnya yang nyaranin buat kameranya diarahin langsung ke basement rumahnya. Barangkali terekam sosok yang lebih jelas. Akhirnya Doi ngikutin saran itu dan Doi arahin kamera yang tadi langsung mengarah ke basement rumahnya. Dan dua hari setelahnya, kamera itu berhasil merekam suatu penampakan yang lebih creepy. Kalian bisa lihat ya, kayak ada sesuatu yang muncul dari ujung tangga. Bahkan kalau diperhatiin, kayak ada muncul cahaya mirip sepasang mata. Tapi walaupun ditonton berkali-kali, sosoknya tuh sama sekali gak jelas. Ada yang bilang katanya sosok yang tadi tuh milip ular, ada juga yang bilang katanya sosok yang tadi tuh milip perempuan, dan lain-lain. Tapi menurut gue, emang wujudnya tuh kayak abstrak banget. Tapi ada juga yang bilang kalau ini cuma glitch dari kamera. Tapi menurut gue, kayaknya enggak deh. So, tiktokers yang ini, sebenarnya kontennya tuh random. Dan sama sekali gak ada hubungannya dengan paranormal. Tapi suatu hari Doi itu nge-share sebuah video yang dikirim sama omnya. Yang tinggal di sebuah apartemen di Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, video itu merupakan rekaman kamera home security yang ada di apartemen itu. Sebelumnya, omnya tuh juga pernah cerita. Katanya, dia dan keluarganya tuh sering ngalamin beberapa hal aneh di apartemen itu. Dan dia udah tinggal di situ selama 4 tahun terakhir. Tapi baru kali ini terekam ada sebuah penampakan di apartemennya. di video yang barusan, kayak ada sesosok makhluk yang mengintip dari sebuah ruangan di ujung lorong. Dan kalau kalian perhatiin, sosok yang barusan itu kayak ada semacam tangan atau cakar yang panjang gitu, guys. Sosok itu cuma muncul bentar banget abis itu langsung kabur ngumpet lagi. Seolah kayak Do itu sadar kalau terekam kamera. Dan ternyata, ruangan tempat sosok yang tadi itu muncul adalah kamar anak bayi dari om tiktokers ini. Dan tiktokers ini juga bilang, katanya setelah ngeliat video yang tadi, mereka sekeluarga langsung cabut dari apartemen itu buat tinggal di rumah orang tuanya. Oke, that's it untuk video kali ini, guys. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat follow akun-akun yang tadi gue mention di video. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. sub indo by broth3rmax